Iya kalau sebenarnya sekarang untuk dari domestik sendiri masih minim ya untuk katalis positif kemarin mungkin yang bisa kita cermati adalah data dari suku bunga acuan yang pertahan ya di 3,5% Nah jadi kita juga masih melihat dari sisi globalnya Jadi masih melihat dari sisi global berarti ini masuknya ke sentimen luar negeri Tapi kalau misalkan kita melihat dari sentimen luar negeri apa yang sekiranya dapat mengangkat laju dari indeks harga saham gabungan Mbak Jika? Iya untuk dari sentimen dari luar negeri ini sebenarnya kan kita melihat kalau dari doyong tadi penutupan sudah cukup kuat Karena mereka kan rilisnya cukup baik ya Nah tapi dengan mereka rilisnya cukup baik ini diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka jauh lebih cepat dan dikhawatirkan ini akan adanya inflasi Oke baik jadi masih kekhawatiran investor ini masih berkutat di inflasi yang terjadi di Amerika Serikat begitu ya Mbak Jika Tapi kalau kita melihat dari statement Mbak Jika tadi terkait dengan resistance dan support dari indeks harga saham gabungan di hari ini Di mana untuk support ini di level 5.800 Kalau misalkan kita berbicara terkait dengan bottom lainnya ini seberapa kuat bottom berada di 5.800 Karena seperti yang kita tahu sebelumnya ini indeks harga saham gabungan rada sulit untuk mencapai tingkat 5.800 Biasanya di 5.700an begitu Mbak Jika Iya karena sekolah yang kita lihat sebelum-sebelumnya ya IHSG sempat memang terkoreksi di 5.700 Tapi kembali lagi berhasil ditutup di atas 500 dan itu terjadi berulang-ulang kali Jadi memang kita bisa simpulkan kalau IHSG support courtnya memang di area level di 5.800 Di tengah minimnya masih katalis positif dari domestik sendiri Oke tapi kalau misalkan kita review kembali perdagangan pada minggu ini begitu ya Yang dipotong oleh hari libur Waisak Kita bisa melihat indeks harga saham gabungan ini cenderung berada di zona hijau ya Tidak seperti minggu lalunya Mbak Jika Di mana indeks harga saham gabungan sepertinya betah gitu ya di zona merah Apa yang membuat indeks harga saham gabungan ini betah di zona hijau Mbak? Iya yang kalau kita lihat juga sih sebenarnya beberapa kita udah dari asing sendiri kita udah membukakan network yang baik juga ya Tapi memang untuk kemarin kemarin banget itu di detik-detik terakhir itu memang big banks itu tertahan ya mengalami penurunan Oke kita sudah melihat adanya penahanan ataupun penurunan ya pada minggu lalunya Tapi memang kita harus apresiasi ini laju dari indeks harga saham gabungan di minggu ini Tapi menurut review dari Mbak Jika sendiri sampai kapan sekiranya indeks harga saham gabungan dapat bertahan di zona hijau seperti saat ini Mbak? Iya untuk minggu ini sih kita masih prospeknya masih bulis ya tapi mungkin memang penguatannya cukup terbatas Oke jadi memang penguatannya masih cenderung terbatas Oke Mbak Cika karena sudah jam 9 mari kita review terlebih dahulu pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan market sesi pertama ini Ada pun indeks harga saham gabungan dibuka di level 5870 dan lagi-lagi berada di zona hijau Dengan saat ini terdapat 187 saham bergerak secara menguat dan juga 106 saham bergerak secara melemah dan sisanya 188 saham berada di zona stagnan Apa yang bisa dicermati dari awal perdagangan ini Mbak Cika? Iya ini melanjutkan yang kemarin ya sebenarnya karena kan kita ditutup juga positif Juga kita ngeliat sebenarnya kita punya support kuat di 5800 dan beberapa juga sentimennya Mungkin lebih kita cermati itu beberapa sentimen yang beredar di market lebih selektif aja sih di beberapa sektor Oke jadi masih harus selektif di beberapa sektor tapi kalau misalkan kita beralih ke top headlines pada segmen kali ini Yaitu terkait dengan ekspansi ke bank digital bagaimana Mbak Cika dapat menerjemahkan fenomena dari perbankan digital di Indonesia Yang kita bisa bilang E4-nya sangat tinggi begitu? Iya untuk dari bank digital ini sebenarnya ini memang kita lihat prospeknya akan bulis ya dari sekarang sampai ke depannya Karena memang kita sekarang berada di era digital dimana semuanya itu terkoneksi dengan digital Kita ngeliat kalau dari bank digital sendiri itu kan punya competitive advantage ya Misalnya seperti dia memiliki jangkauan yang bisa merisk jangkauan yang lebih luas lagi Terus juga punya potensi-potensi untuk bekerjasama seperti e-commerce dan e-commerce di kita di Indonesia juga lumayan cukup banyak Terus juga dari sisi perbankannya juga jadi jauh lebih efisien dimana kita sekarang di era sekarang kita maunya apa-apa cepat dan kalau bisa efisien dan efisien Iya betul sekali Mbak Cika karena di era seperti ini juga efisiensi dan juga efektivitas itu menjadi salah satu core bisnis yang sangat menjanjikan Apalagi kita melihat dari perbankan digital yang semakin menjamur dan euforianya sangat tinggi di Indonesia Mbak Cika kita jeda terlebih dahulu kita akan melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya Terima kasih telah menonton!